Oke halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David Jadi di video kali ini saya bakal men-share livery R87 Velslit Yang seperti di Netforce Speed Tokyo Drift teman-teman ya Pokoknya mobilnya tuh keren banget cuy Nah berikut ini adalah contohnya teman-teman ya Pokoknya mobilnya keren banget cuy, kayak gini nih teman-teman ya Nih, contohnya kayak gini cuy Oke teman-teman itu tadi ada contohnya Nah jadi di video kali ini saya bakal men-share-nya kepada kalian semua cuy Sekaligus saya bakal memberikan rekomendasi body kit yang sesuai dengan mobil R87 ini ya Oke tapi sebelum ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasinya ya Saya coba terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe channel saya Karena satu subscribe dari kalian itu bagi kami cuy Anjay Oke teman-teman sebelumnya kita bakal mencari tau Mobil R87 itu adalah mobil kayak gimana sih cuy ya Nah jadi kita langsung buka aja Google ya Nah kita coba ketik R87 file slit netforce speed Nah dan ini dia teman-teman ya untuk mobilnya cuy Nah mobil ini tuh dari netforce speed ya teman-teman ya Dan ini adalah penampakan mobilnya cuy Anjay penampakan dong Ini adalah contoh-contoh mobilnya teman-teman ya Jadi tuh kayak gini cuy mobilnya cuy Ini keren-keren sih anjir lah Dari netforce speed payback Dan ada juga netforce speed Tokyo Drift ya teman-teman ya Pokoknya mobilnya keren banget cuy kayak gini nih tuan ya Nih contohnya kayak gini cuy Keren banget sih Dan livery ini hampir mirip sama ini cuy Tinggal body kitnya aja sih ya Tapi menurut gue udah keren banget cuy Oke tapi sebelum ke videonya kita bakal lihat dulu video cinematic berikut ini cuy Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke sebelum ke video tutorial cara pemasangnya Jadi saya bakal merekomendasikan body kit yang Sesuai dengan mobil Rx7 Felseed ini anjir Nah dan ini adalah layout dari mobilnya cuy Ini mobilnya udah web modifikasi anjir Nah kurang lebih 80% hampir sama Seperti yang di netforce speed anjir Dan kenapa ada pohon di atas ini Padahal yang tadi tuh kagak ada pohonnya anjir Tapi bisa hilang kok cuman ya Nah ini adalah layout dari mobilnya cuy Kalian bisa lihat sendiri aja cuy Pertama kita bakal melihat di bagian Untuk front bumpernya cuy Untuk front bumper disini saya pakai yang ini cuy Ini kan Ini yang ke Yang ini ya temen ya Yang pertama ini cuy ya Nah jadi Berarti kita harus pakai tuh yang ini ya temen ya Yang kayak gini cuy Bukan yang ini ya Yang ini temen ya Nah yang ini temen ya Kemudian untuk di bagian L scriptnya L scriptnya saya pakai yang ini cuy Nah yang kayak gini temen ya Kalian bisa sesuatkan aja dengan Dengan saya ini temen Ataupun kalian bisa berkreasi sendiri Itu terserah kalian cuy Sekreatif mungkin dah pokoknya Anjir Kemudian untuk di bagian bumper bawaannya Yang belakang ya maksudnya ya Jadi yang belakang tuh kayak gini temen ya Saya pakai yang Kelihatan lebih hodri gitu cuy Lebih berisi gitu cuy Nah kayak gini temen ya Kemudian untuk spoiler Spoiler tuh sangat penting banget cuy Dan Sorry temen ya Ini pohonnya Ngelangin banget cuy Sumpah Spoiler saya pakai yang kayak gini temen ya Nih Ini adalah layout dari spoilernya temen Nah kayak gini temen ya Setelah itu untuk Untuk di bagian velgnya Atau rim Rimnya ini cuy Jadi untuk velgnya ini Saya pakai yang ini ya Yang kayak gini cuy Kenapa saya pakai yang ini Karena menurut saya sih Saya cari yang bintang ya Kalau yang bintang agak jelek gitu ya Jadi kalau bawaannya itu bintang ya Velgnya itu Tapi gue lebih suka yang ini cuy Pokoknya terserah kalian ya Sesuaikan dengan keinginan kalian cuy Ya saya cuma merekomendasikan apa yang Saya ubah ya cuy Kemudian untuk brakingnya Atau ini Kalipernya yang Dalam saya pakai warna yang Orang ya Kuning kuning Orang cuy Biar senerasi gitu sama Bodykitnya Nah dan ini untuk warnanya Saya juga ubah ya Kalau warna Bawaan dari mobil ini Itu warnanya Merah cuy Jadi disini saya pakai warna Yang orang ya temen ya Nih Bodykitnya saya Pasti warnak-warnan cuy Nanti ada di video tutorial Pemasangan Jadi santuy aja cuy Kemudian Untuk Kemudian Untuk Demper atau Shocknya ini Shock breakernya Saya pakai yang paling Mana sih Yang paling terakhir Ada di BS Racing Custom Oke Kemudian untuk Kemiringan Bannya atau Cambernya Saya pakai yang ini ya cuy ya Ini yang terserah kalian juga sih Kalian mau camber atau enggak Terserah kalian cuy Kemudian untuk Ini Weightnya Ketinggiannya Ketinggiannya bisa diatur-atur Dan kayaknya Saya pakai Skog yang terakhir Yang BS Racing Tadi cuy Tingginya saya suka yang Kayak gini Oke kita lihat lagi Di bagian interior Untun ya Untuk di bagian interior Disini saya udah Rubah semua cuy Dari Shield Jocknya ini Saya pakai Gitrash Racing Kemudian untuk Hairlessnya Saya pakai yang ini NRG Speedometer Saya pakai yang standar Staring saya pakai yang warna ini Shifternya Saya pakai yang ini Handbrake Warna merah Oke gitu doang ya Untuk di bagian Interiornya Kemudian kita lihat Di bagian mesinnya Mesinnya saya Tune up semua cuy Seperti biasa ya Karena kita tuh pakai Evangelion versi Yang keren cuy Anjay Jadi kita bisa Tune up Sesuai dengan Keinginan kalian Nah kemudian Untuk di bagian Mount Mount depan Saya kasih Mountnya Warna merah cuy Oke Apalagi ini Udah ya Punya ini Ini emang cuma Kayak gini doang cuy Keren banget ya Oke untuk Band Untuk band disini Saya pakai Pergia 08rs cuy Dan ditambah lagi Dengan Ini Apa ini cuy Tambah lagi Dengan Tulisan Pergia Kayak gini cuy Lebih menambah Kesan sportinya Gitu ya Oke kita langsung Aja ke tutorial Cara pemasangannya cuy Nah pertama disini Kalian langsung Klik aja linknya Ada di deskripsi Bawah Nah setelah itu Kalian akan diarahkan Ke website Yang ini Nah dan ini adalah Bentar Oke Nah dan ini deliverenya Dari Kiech Kiech Anjay Susah banget cuy Nah sekarang kita tinggal Kopikan aja semuanya Ini ya Kita kopikan kodenya ini Ingat kodenya aja cuy Di bagian kodenya aja cuy Ada 125 lapisan Di bagian tubuh Kita scroll Sampai ke bawah cuy Nah sampai disini Sampai disini cuy Di bagian jendela Nyanti aja Nah setelah itu Kalian buka lagi Aplikasi ever legend kalian Oke setelah itu Kita cari mobilnya dulu ya Kita ke garasi Kita cari mobilnya cuy Nah mobil yang saya pakai Itu adalah mobil yang ini ya Teman-teman ya Langsung beli aja Nah dan untuk nama Mobilnya adalah 180 SE Kita langsung pasangin aja nih Teman-teman ya Kita tekan mobilnya Kemudian kita pilih Cat semprot di Kiri ini Teman-teman ya Kiri yang tengah Kemudian kita tekan yang ini Teman-teman ya Yang warna merah nih cuy Yang tengah cuy Oke setelah itu kita pilih import Nah disini kita tinggal Pastakan aja Yang kalian copykan tadi cuy ya Nah kayak gini Kemudian kalian pilih oke Kalian pilih repass livery Nah dan ini Loh bang kok Tidak sama bang Kenapa warnanya merah bang Sabar cuy Kemudian kita langsung apply Nah sekarang kita Ganti warna Bodykitnya dulu ya Ini yang tadi cuy Kenapa warnanya bisa Menjadi oran Karena saya rubah Nah ini kan oran Tapi kurang Menandik cuy Warna cuy Jadi kita tekan di bagian Ini ya Paintnya ini Kita ganti warna Oran yang kayak gini cuy Oke kemudian Kita langsung paint Dan kita tinggal Pasang yang Di Kacanya Kita kembali lagi Ke browser kalian tadi Setelah itu kita Tinggal copykan lagi Untuk di jendelanya Ini ya Kurang lebih ada 45 lapisan cuy Dan ini Dan ini adalah Nah dan ini adalah Layout dari mobilnya cuy Sebelum kita pasangin Bodykit Jadi kayak gini Oke mungkin sekian Untuk video kali ini Jangan lupa buat kalian semua Yang belum susah Ternyata saat Silahkan kalian klik Tombol saat streamnya Oke kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye